Raja Pembantayan Ye Chen Feng memandang Raja Pembantayan berjubah hitam, yang memancarkan niat membunuh yang kuat dan memiliki kilatan ganas di matanya. Kegembiraannya karena menemukan jalan keluar lenyap, dan hatinya merosot ke titik terendah. Ye Chen Feng, kamu benar-benar beruntung. Dengan kekuatanmu, kamu sebenarnya bisa bertahan selama dua bulan di Laut Utara Kuno tanpa mati. Ini benar-benar di luar dugaanku. Raja Pembantayan berkata dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Ye Chen Feng dengan langkah berat. Aku juga tidak menyangka kamu akan dapat menemukan jalan keluar sebelum aku. Ye Chen Feng memandang Raja Pembantayan dengan hati-hati saat dia mundur. Raja ini telah memasuki Laut Utara Kuno lebih dari sepuluh kali. Saya sudah lama mengetahui perubahan di dalamnya. Namun, Anda masih dapat menemukan jalan kembali setelah tersesat di Laut Utara Kuno. Tampaknya benda yang Anda peroleh dari Nine Dragon Jade Anulus terkait dengan Laut Utara Kuno ini, kata Raja Pembantayan dengan arogan. Raja Pembantayan, kamu sangat pintar. Hal yang aku peroleh dari sembilan naga Giok Anulus adalah peta topografi Laut Utara Kuno ini. Tapi terus kenapa? Apakah Anda pikir Anda dapat memperoleh peta topografi yang berharga ini dari saya? Ye Chen Feng mengaku terus terang. Kenapa? Apakah kamu masih berpikir kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang? Raja Pembantayan memandang Ye Chen Feng dengan dingin, niat membunuhnya yang kuat benar-benar terkunci padanya. Raja Pembantayan, jangan memaksakan dirimu. Kamu sangat terluka. Kuperkirakan kamu hanya bisa menggunakan 50% dari kekuatanmu paling banyak. Jiwa Ye Chen Feng sangat kuat. Ketika Raja Pembantayan melepaskan niat membunuhnya dan menguncinya, dia bisa merasakan bahwa luka Raja Pembantayan sangat serius. Dengan luka berat Raja Pembantayan, Ye Chen Feng merasa bahwa jika dia menggunakan teknik roh kehidupan dan membakar seribu tahun masa hidupnya, dia pasti akan mampu melawan. Namun, teknik roh kehidupan adalah kartu truf terakhirnya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Ye Chen Feng tidak mau membakar umurnya secara sembarangan dan menyanyiakan air kehidupan. Bahkan jika aku menggunakan 50% dari kekuatanku, membunuhmu masih semudah membunuh seekor ayam. Wajah Raja Pembantayan langsung menjadi gelap. Sebuah pedang panjang tingkat menengah kelas menengah berwarna hitam pekat yang berisi kekuatan membunuh yang kuat muncul di tangannya. Adapun artefak surga kelas menengah ini, itu ditempa oleh Raja Pembantayan setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan harta karun spiritual langit dan bumi. Itu disebut pedang pembunuh surga, dan kekerasannya sebanding dengan artefak surga tingkat tinggi. Itu sangat menakutkan. Murka hukuman Tuhan. Begitu Raja Pembantayan mengeluarkan Heaven Killing Sword, Ancient Cold Black Ice, Dark Extreme Fire, dan Ancient Extreme Purple Lightning melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka dengan cepat berkumpul dan bergabung menjadi bola energi seperti meteor yang ditembakkan ke arah Raja Pembantayan. Kekuatan api spiritual dan guntur spiritual meningkat, dan kekuatan penghancur hukuman ilahi menjadi semakin menakutkan. Meledak Tepat saat pembalasan murka Tuhan akan menghantam Raja Pembantayan, Ye Chen Feng dengan cepat meledakkannya. Gemuruh Serangkaian ledakan menggelegar terdengar, dan kekuatan destruktif yang seperti letusan gunung berapi meledak di hadapan Raja Pembantayan. Gelombang arus udara begelombang menyebar sembarangan, mendistorsi ruang dan menyapu ke arah Raja Pembantayan. Flaming Dragon menghancurkan dunia, tebas. Raja Pembantayan tidak menghindari kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh peledakan diri dari Wrat of God's Punishment. Beberapa pola pedang dao melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga api yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu menabrak badai yang merusak. Serangan mengerikan itu langsung merobek celah badai yang merusak, yang terus meluas di udara. Begitu Wrat of God's Punishment meledak sendiri, Ye Chen Feng segera memanggil sayap Raja Wali Emasnya dan melarikan diri menuju tanah kuno Laut Utara. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ketika Raja Pembantayan melihat bahwa Ye Chen Feng melarikan diri, dia segera mengembunkan sayap jiwanya yang berwarna merah darah dan mengejarnya. Namun, peledakan diri dari Wrat of God's Punishment menyebabkan ruang menjadi sangat tidak stabil, yang sangat memengaruhi kecepatan pengejaran Raja Pembantayan. Kamu Chen Feng, aku bersumpah kemanapun kamu pergi, aku akan menangkapmu. Raja Pembantayan dengan cepat melemparkan eliksir jiwa kelas surga yang tak ternilai harganya ke dalam mulutnya dan dengan paksa menekan luka-luka di tubuhnya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng terbang lebih cepat dan lebih cepat, dia meraung tak terkendali. Raja Pembantayan, tunggu saja. Paling lambat dalam sepuluh tahun, aku akan membunuhmu. Ye Chen Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia menjawab. Suaranya dipenuhi dengan keyakinan seperti guntur di telinga Raja Pembantayan, menyebabkan Raja Pembantayan menjadi marah. Ye Chen Feng dengan cepat melarikan diri selama lebih dari 4 jam, dan Raja Pembantayan secara bertahap menutup jarak di antara mereka. Pada saat ini, Jiang Yi sedang terbang di atas lembah batu berbatu dan tandus yang memancarkan panas terik. Pemilik lembah batu ini adalah binatang surgawi level 6 yang sangat ganas. Itu memiliki sepasang sayap merah menyala dan pernah mengejar Jiang Yi selama sehari semalam. Itu adalah macan api bergigi skala. Boneka pedang, keluarlah. Setelah terbang ke lembah batu, Ye Chen Feng segera memanggil boneka pedang. Adapun dirinya sendiri, dia mengedarkan sol devoring art dan menyembunyikan auranya. Dia bersembunyi di sudut terpencil lembah batu. Ledakan, ledakan, ledakan. Boneka pedang terbang keluar dari cincin semesta dan segera terjalin dengan cahaya pedang yang tajam. Itu terus-menerus menyerang lembah batu, menyiagakan harimau api bergigi bersisik yang sedang berkultivasi di kedalaman lembah batu. Raungan harimau yang marah terdengar di lembah, dan gelombang suara yang kuat mengguncang monster terjal menjadi bubuk. Harimau api bergigi skala berubah menjadi bayangan merah menyala dan menerkam ke arah boneka pedang yang telah masuk tanpa izin di wilayahnya. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara boneka pedang bertarung dengan harimau api bergigi bersisik, Raja Pembantaian telah menyusul mereka. Boneka pedang, pancing macan api bergigi skala ke Raja Pembantaian. Ketika Raja Pembantaian muncul, Ye Chen Feng yang bersembunyi di kegelapan segera memberi perintah kepada boneka pedang. Setelah menerima perintah, boneka pedang mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan serangan ganas dari harimau api bergigi skala. Seluruh tubuhnya membubung ke langit dan terbang menuju Raja Pembantaian dengan kecepatan yang sangat cepat. Mati untukku. Ketika Raja Pembantaian melihat boneka pedang tiba-tiba terbang ke arahnya, dia tidak ragu. Memegang pedang pembunuh surga, dia bertemu langsung dengan boneka pedang. Pedang yang sangat tajam menebas tubuh boneka pedang, menciptakan ledakan yang mencolok saat dikirim terbang ke tanah. Setelah boneka pedang diterbangkan oleh pedang Raja Pembantaian, harimau api bergigi skala mengubah targetnya. Itu mengepakkan sayapnya yang besar dan menyerang Raja Pembantaian, yang merupakan ancaman yang lebih besar baginya. Menarik. Ye Chen Feng, yang bersembunyi dalam kegelapan, melihat bahwa boneka pedang telah berhasil memprovokasi harimau api bergigi bersisik dan Raja Pembantaian. Dia segera menyimpan boneka pedang, yang telah jatuh ke tanah, ke cincin alam semesta miliknya. Kemudian, dia mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dan terbang kembali ke pintu keluar tanah kuno Laut Utara. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ketika Raja Pembantaian melihat Ye Chen Feng muncul dan melarikan diri, dia ingin mengejar. Namun, serangan harimau api bergigi skala terlalu ganas, benar-benar menjeratnya. Pada saat Raja Pembantaian menggunakan kekuatannya yang menggelegar untuk memaksa harimau api bergigi bersisik kembali, Ye Chen Feng telah menghilang. F asteris cek. Setelah memaksa kembali macan api bergigi skala, Raja Pembantaian yang terluka parah tahu bahwa dia telah ditipu oleh Ye Chen Feng lagi. Dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Mengabaikan lukanya, dia terus mengejar Ye Chen Feng. Untungnya, medan tanah kuno Laut Utara berubah dari hari ke hari. Dalam waktu kurang dari sehari, lokasi pintu masuk tanah kuno tidak berubah. Ye Chen Feng dengan cepat terbang selama hampir empat jam sebelum akhirnya tiba di pintu keluar tanah kuno Laut Utara. 1,5 juta jin kekuatan, hancurkan. Ye Chen Feng meraung saat kekuatannya melonjak menjadi Titanic Vault Heavenly Sword. Pedangnya menembus pintu masuk seperti pisau panas menembus mentega. Dia ingin merobek batasan dan segera meninggalkan tanah kuno Laut Utara. Saat dia menyerang pintu keluar tanah kuno dengan seluruh kekuatannya, indera tajamnya merasakan bahwa ruang di sekitar pintu keluar menjadi sangat tidak stabil. Dia curiga ada energi yang mengerikan. Dan pada saat ini, raja pembantaian yang marah terbang kembali, dikelilingi oleh cahaya pembunuh. Merusak. Ye Chen Feng meraung saat tiga lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakangnya. Tiga pola pedang dao menyatu menjadi Titanic Vault Heavenly Sword dan menembus batasan keluar seukuran manusia. Boneka pedang, tutup pintu keluarnya. Ketika Ye Chen Feng mengirimkan larangan keluar, dia memanggil boneka pedang dan memerintahkan boneka pedang untuk menempel di dekat dinding pembatas. Dia ingin menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir pintu keluar dan tidak memberikan kesempatan kepada raja pembantaian untuk keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika raja pembantaian melihat bahwa boneka pedang berani menggunakan tubuhnya untuk memblokir pintu keluar, dia segera melepaskan semburan serangan, ingin menghancurkannya. Namun, tubuh boneka pedang itu terlalu keras. Serangan raja pembantaian hanya bisa menguras energi boneka pedang dan menghancurkan batasan di belakangnya. Mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Apa? Tubuh macam apa ini? Raja pembantaian semakin terkejut saat dia menyerang. Dia tidak menyangka serangannya tidak akan bisa membunuh boneka pedang. Ledakan, ledakan. Saat raja pembantaian menyerang dengan sekuat tenaga, badai energi abu-abu terbentuk di pintu masuk tanah kuno laut utara dan menelan langit dan bumi. Tidak bagus. Ini badai kematian. Raja pembantaian melihat bentuk badai kematian dari jauh. Ekspresinya berubah saat dia meningkatkan intensitas serangannya. Namun, dia tetap tidak bisa mematahkan tubuh pedang wayang. Pada saat ini, badai kematian yang merusak semakin dekat. Itu adalah ancaman fatal baginya. Tak berdaya, raja pembantaian yang marah hanya bisa menyerah untuk menyerang boneka pedang. Dia mengejar Yechen Feng dan melarikan diri ke tanah kuno laut utara dengan kebencian. 332 Raja pembantaian, kuharap kamu tidak mati secepat ini di tanah kuno laut utara. Kalau tidak, itu tidak ada artinya. Setelah berhasil mengelabui raja pembantaian, menyebabkan dia berada dalam bahaya besar, Yechen Feng mengungkapkan senyum dingin saat cahaya tajam melintas di matanya. Kemudian, dia bergumam di dalam hatinya. Tunggu sampai aku kembali ke Slater City. Aku pasti akan membuatmu merangkak di kakiku. Boneka pedang, ayo pergi. Yechen Feng menyimpan boneka roh pedang, yang energinya sangat terkuras, ke dalam cincin alam semesta miliknya. Kemudian, dengan kepakan sayap Raja Wali Emas, dia menembus air laut yang sedingin es dan terbang menuju parit dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah sekitar satu hari, pilar air melonjak ke langit dari laut biru. Yechen Feng seperti naga banjir saat dia keluar dari laut dan terbang melintasi laut utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah kapal Setelah terbang selama beberapa jam, Yechen Feng melihat dari jauh sebuah kapal yang panjangnya lebih dari 100 meter. Warnanya benar-benar hitam dan memiliki beberapa lusin cerobong asap yang mengeluarkan asap hitam. Itu tampak seperti pedang tajam saat melintasi lautan yang bergolak. Kapal klan Wu Melihat bendera, Wu tergantung di kapal, bibir Yechen Feng sedikit melengkung. Dia menggambar after image di langit saat dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetua ketiga, sepertinya Raja Tertinggi sedang terbang menuju kapal kita. Murid klan Wu yang berdiri di deobservasi memperhatikan Yechen Feng dari jauh. Dia segera mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mengirim pesan ke tetua ketiga klan Wu yang sedang berkultivasi di kabin. Seorang Raja Tertinggi Elder ketiga Wu klan berjubah hitam memancarkan niat membunuh yang tajam. Dia sedikit mengerutkan kening dan berhenti berkultivasi. Dia perlahan berdiri dan berjalan keluar dari kabin ke geladak. Itu dia. Bagaimana mungkin dia? Ketika penatua ketiga klan Wu melihat bahwa orang yang terbang di atas sebenarnya adalah Yechen Feng yang menakutkan dari klan Wu, ekspresinya sangat berubah saat dia dengan keras memerintahkan, murid-murid klan Wu, dengarkan. Balikan meriam kristal jiwa dan serang. Lakukan jangan biarkan orang ini mendekati kapal kita apapun yang terjadi. Boom-boom-boom. Mengikuti perintah penatua Wu, selusin meriam kristal jiwa di kapal mengarah ke Yechen Feng. Balok energi yang diisi dengan ledakan kekuatan ditembakkan ke arah Yechen Feng, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Desir-desir. Yechen Feng melepaskan jiwanya yang kuat dan merasakan lintasan sinar energi. Dia terbang bolak-balik dengan kecepatan tinggi, menghindari serangan. Dia melewati sinar energi terkonsentrasi dan mendarat di geladak kapal. Apa, kamu tidak menyambutku? Yechen Feng mencabut sayapnya, yang setajam pedang emas. Dia melihat penatua ketiga keluarga Wu dan yang lainnya, yang semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Yechen Feng, itu bukan niat Wu klan saya untuk berurusan dengan anda saat itu. Itu adalah ide Great Elder Sue. Jika anda ingin membalas dendam, anda harus mencari Great Elder Sue, bukan Wu klan saya. Meskipun ranah tetua ketiga klan Wu jauh lebih tinggi daripada Yechen Feng, ketika dia memikirkan tentang gelarnya sebagai Dewa Pedang dan fakta bahwa dia telah membunuh enam raja tak tertandingi di kota pembantaian, tetua ketiga klan Wu tidak dapat mengumpulkan apapun. Pemikiran perlawanan. Dia berbicara tanpa percaya diri. Jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan perhitungan dengan mereka dengan bunga. Namun, kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Yechen Feng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Darah dan tulang terjalin dengan niat membunuh terpancar dari tubuhnya dan terkunci ketetua ketiga klan Wu, yang ekspresinya sangat berubah. Kamu Chen Feng, apakah kamu akan membunuh kami semua? Penatua ketiga klan Wu meraung agak malu-malu. Dia sudah berpikir untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Bunuh kami semua. Yechen Feng dengan dingin tertawa dan berkata, Jika saya tidak memiliki kekuatan absolut, saya pasti sudah dibunuh oleh Wu klan Anda. Saat ini, aku hanya mencarimu untuk mengumpulkan bunga. Saat dia berbicara, tiga lingkaran cahaya putih mematikan muncul di belakangnya. Dia benar-benar meletus dengan 1.500.000 Jin kekuatan dan menusup ke arah tetua ketiga klan Wu seperti pisau panas menembus mentega. Badak besi, sekering. Saat pedang Yechen Feng menembus, badak besar yang ditutupi kulit hitam seperti baja muncul di belakang tetua ketiga klan Wu. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya benar-benar diaktifkan, terus meningkatkan kekuatannya. Cakar cahaya merobek. Cakar yang sangat tajam keluar dari tubuh tetua ketiga klan Wu. Itu meraih ke arah pedang surgawi kesalahan raksasa. Saat dia menggunakan rending light claw, dia dengan cepat memadatkan sayap jiwanya dan ingin keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Cii! Suara kain yang terkoyak terdengar. Pedang surgawi kesalahan raksasa yang diisi dengan 1.500.000 Jin kekuatan membunuh dengan mudah merobek cakar cahaya rending. Pada saat berikutnya, Yechen Feng menebas kehampaan. Busur pedang berbentuk bulan sabit memotong kekosongan dan menebas tetua ketiga dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Menghadapi pedang yang menakutkan ini, penatua ketiga klan Wu hanya merasa bahwa dia diselimuti oleh aura kematian. Napasnya menjadi tergesa-gesa, dan rambutnya berdiri tegak. Dia buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk melawan. Ledakan. Ark pedang bulan sabit dengan kejam menebang pertahanan yang telah dipadatkan oleh penatua ketiga klan Wu dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan ledakan yang sangat besar itu seperti gelombang pasang yang melonjak ke lengannya, merobek otototot lengannya dan menyebabkan darah merah menyembur keluar. Sialan, untuk apa kalian berdiri di sana? Cepat dan serang. Jika aku mati, jangan berpikir kalian juga bisa hidup. Penatua ketiga Wu klan tidak menyangka serangan Ye Chen Feng begitu mengerikan sehingga bisa dengan mudah melukainya. Dia segera berteriak pada para ahli Wu klan yang tertegun. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa melompat dari kapal. Jika kamu tetap di kapal, bunuh tanpa ampun. Mata tajam Ye Chen Feng menyapu para ahli Wu klan yang gemetar ketakutan saat dia memperingatkan mereka dengan niat membunuh yang keras. Bang 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 Begitu suara Ye Chen Feng jatuh, beberapa ahli Wu klan yang ketakutan karena kekuatannya melompat dari kapal tanpa ragu-ragu dan dengan cepat melarikan diri untuk hidup mereka. Dengan seseorang yang memimpin untuk melompat dari kapal, ratusan ahli Wu klan juga melompat dari kapal dan melarikan diri. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas waktu, hanya penatua ketiga klan Wu yang pucat dan gemetar yang tersisa di kapal. Setelah ditinggalkan oleh klan Wu, tetua ketiga klan Wu putus asa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pada saat kritis ini, tidak ada yang mau bertarung bersamanya. Pengapian KIDARA Tanpa jalan keluar, tetua ketiga klan Wu menguatkan hatinya dan dengan cepat menyulut semua KIDARA di tubuhnya. Dia meningkatkan kekuatannya hingga batas terbesar untuk satu pertaruhan terakhir. Tablet penekan jiwa Penatua ketiga keluarga Wu, yang kekuatannya telah mencapai batas, meraung. Kekuatan jiwa berwarna merah darah memadat menjadi tangan raksasa yang menutupi langit dan menabrak Ye Chen Feng dengan beban gunung tai. Pola pedang dao, hancurkan. Tablet penekan jiwa dengan kekuatan penghancur yang kuat hancur berkeping-keping. Tiga pola pedang dao keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyatu menjadi pedang langit kesalahan raksasa. Pedang itu menghancurkan tablet penekan jiwa yang turun dari langit dan membelah ketetua ketiga klan Wu. Cek. Darah berceceran di mana-mana. Lengan kiri ketua ketiga klan Wu dibelah oleh pola pedang dao. Sejumlah besar darah menyembur keluar dan mewarnai de menjadi merah. Penatua ketiga Wu klan sangat kesakitan sehingga dia melolong kesakitan. Setelah tebasan pertama, Ye Chen Feng membelah dua kali lagi dan memotong lengan kanan tetua ketiga klan Wu. Dia kemudian menembus meridian jantung tetua ketiga klan Wu dan melumpuhkannya. Seni pemakan jiwa, melahap. Setelah melumpuhkan penatua ketiga klan Wu, Ye Chen Feng segera muncul di belakangnya dan mengedarkan seni pemakan jiwa untuk melahap makhluk roh klan Wu. Sama seperti Ye Chen Feng melahap binatang roh tetua ketiga klan Wu dan mengakhiri hidupnya, dia siap untuk mengambil kendali kapal dan meninggalkan Laut Caotik. Dua kapal raksasa lagi yang panjangnya lebih dari 100 meter muncul. Ketika Ye Chen Feng berdiri di geladak dan melihat bendera yang tergantung di kedua kapal, serta sosok di geladak, ekspresinya sedikit berubah. Tanpa ragu, dia memanggil sayap Raja Wali Emas dan meninggalkan kapal keluarga Wu yang baru saja dia rebut. Dia terbang ke tepi Caotik Ocean dengan kecepatan yang sangat cepat. 333 Ye Chen Feng, bayangan emas itu adalah Ye Chen Feng. Sue Kuluo, yang mengenakan jubah merah darah dan berdiri di geladak, melihat sosok terbang cepat Ye Chen Feng. Dia mengangkat alisnya dan buru-buru berteriak. Begitu suara Sue Kuluo jatuh, kenam Raja di dua kapal raksasa secara bersamaan mengembunkan sayap jiwa merah. Seperti anak panah, mereka melesat ke langit dengan suara yang menusuk telinga, mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Dua kapal yang tiba-tiba muncul dan menakuti Ye Chen Feng datang dari Singluo Sky City yang jauh. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng benar-benar menguasai teknik delapan saasura dan empat gaya pembantaian yang tidak pernah diajarkan oleh Singluo Sky City kepada orang luar, penguasa kota Singluo Sky City saat ini sangat terkejut. Dia segera mengirim ahli untuk menangkap Ye Chen Feng. Siapa yang mengira yang mulia benar-benar akan gagal? Ye Chen Feng ini benar-benar mengejutkan. Sosok mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dan mengenakan topeng perak melihat ke arah Ye Chen Feng melarikan diri dan berkata dengan suara rendah. Bayangan, haruskah kita mengejarnya? Sue Kuluo bertanya dengan ekspresi rumit. Tidak perlu. Yang paling penting sekarang adalah menghubungi yang mulia. Jika kita bisa menghubungi yang mulia, mungkin kita masih bisa membalikkan keadaan. Jika tidak, dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa merebutnya dari kenamnya. Mereka, Sado menggelengkan kepalanya dan menjawab. Namun, Raja Pembantaian saat ini terjebak di Tanah Kuno Laut Utara dan berada di ambang kematian. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menghubunginya, mereka tidak dapat menghubunginya. Dua Raja Binatang Penentang Peringkat 5 dan Empat Raja Binatang Penentang Peringkat 4. Kota Langit Singluo ini benar-benar menganggapku tinggi. Merasakan kekuatan dari enam Raja Singluo Sky City yang tak tertandingi mengejarnya, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak senyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa setelah melarikan diri dari pengejaran Raja Pembantaian, dia akan dikejar oleh para ahli dari Singluo Sky City. Pada saat ini, Ye Chen Feng merindukan kekuasaan. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, semua bahaya bisa dengan mudah diselesaikan. Sungguh kecepatan yang cepat, bahwa Ye Chen Feng jelas hanya leluhur binatang mistik level 5. Mengandalkan sepasang sayap binatang iblis, kecepatan terbangnya sebenarnya sangat cepat. Benar-benar mengejutkan. Enam Raja tak tertandingi dari Singluo Heaven City telah mengejar lebih dari 2 jam, tetapi mereka hanya berhasil menutup jarak antara mereka dan Ye Chen Feng. Ini sangat mengejutkan mereka berenam. Sayap Ye Chen Feng itu tidak sederhana. Jika saya tidak salah, itu pasti sepasang sayap Raja Wali Emas. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berjubah biru tua. Dia memiliki rambut putih dan alis seperti pedang dan mata yang cerah. Sayap Raja Wali Emas. Mendengar kata-kata sesepuh berjubah biru, 5 Raja Tertinggi lainnya bahkan lebih terkejut. Golden Rock dikenal sebagai binatang surgawi terbang tercepat di benua Dohun. Garis keturunan Divine Beast, Golden Winged Rock, mengalir di tubuhnya. Golden Rock mudah sudah memiliki kekuatan Raja Tertinggi. Adapun Golden Rock yang matang, bahkan seorang ahli tingkat kaisar harus menghindari ujung tajamnya. Ye Chen Feng ini tidak sederhana. Dia pasti menyembunyikan rahasia besar. Kita tidak boleh membiarkannya kabur. Saat mereka berbicara, ke-6 Raja Tertinggi meningkatkan kecepatan terbang mereka, mencoba menutup jarak antara mereka dan Ye Chen Feng dengan segala cara. Waktu berlalu dengan lambat, Ye Chen Feng dan 6 Raja Tertinggi Singluo Heaven City terbang dengan cepat di atas laut biru. Saat mereka berenam terus meningkatkan kecepatan, mereka menghabiskan hampir satu hari dan akhirnya menyusul Ye Chen Feng. Keterikatan Bayangan Hijau Penatua berjubah biru, yang tercepat, meraung. Cahaya hijau dalam jumlah besar melonjak keluar dari tubuhnya seperti ular spiritual yang menari. Mereka menjerat Ye Chen Feng dan memperlambat kecepatan terbangnya. Pola dao berbasis pedang, hancurkan Sayap Golden Rock yang mengepak dengan cepat terjerat oleh lampu hijau. Tiga pola dao berbasis pedang segera melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan merobek keterikatan Bayangan Hijau. Pola dao berbasis pedang, aku tidak salah merasakannya, kan? Itu adalah pola dao berbasis pedang. Saat tiga pola dao berbasis pedang merobek keterikatan Bayangan Hijau, enam raja tertinggi yang mengejar Ye Chen Feng semuanya terkejut. Pola dao sangat misterius dan mendalam. Biasanya, hanya mereka yang telah menembus ke tingkat kaisar yang memiliki kesempatan untuk memahaminya. Mereka yang mampu memahami pola dao di tingkat reverse bisking dianggap jenius di antara para jenius, monster di antara monster. Oleh karena itu, enam raja tertinggi Singluo Heaven City benar-benar terpana ketika mereka melihat Ye Chen Feng, yang merupakan leluhur binatang mistik kelas 5, memahami tiga pola dao berbasis pedang. Monster macam apa yang diminta tuan kota untuk kita tangkap? Setelah melihat Ye Chen Feng memahami tiga pola dao berbasis pedang, mereka berenam tidak lagi meremehkan Ye Chen Feng. Mereka memperlakukannya sebagai ahli pada level yang sama dengan mereka. Tujuh pedang penghakiman, sangat dingin. Setelah merobek bayangan hijau, tiga pola dao berbasis pedang dengan cepat berevolusi dan berubah menjadi cahaya pedang dingin ekstrim yang dapat membekukan kehampaan. Itu merobek langit dan membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan saat menyerang mereka berenam. Gemuruh. Langit bergetar hebat. Setelah diserang oleh cahaya pedang dingin ekstrim, kecepatan tetua berjubah biru itu melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dan segera melarikan diri. Badai. Tiba-tiba, Ye Chen Feng, yang sedang terbang dengan kecepatan, menyadari bahwa langit di depannya telah menjadi gelap. Sejumlah besar awan gelap menutupi langit dan menutupi bumi. Ular petir berguling-guling di awan gelap. Angin kencang bercampur badai menyapu permukaan laut. Gelombang setinggi puluhan meter melonjak ke langit, dan seluruh ruang menjadi kacau. Baiklah, karena kalian bersikeras mengejarku, maka ayo bertarung sampai mati dalam badai ini. Karena dia tidak dapat melarikan diri dari pengejaran enam raja tertinggi dengan kecepatan, Ye Chen Feng mengambil keputusan dan memutuskan untuk mengambil risiko memasuki awan badai dan menggunakan teknik roh kehidupan untuk menghabisi mereka. Armor Pertempuran Guntur Surgawi, Guntur Ungu Ekstrim Kuno Ye Chen Feng dengan cepat mengenakan armor pertempuran Guntur Surgawi yang rusak sehingga dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Dia kemudian menggabungkan Guntur Ungu Ekstrim Kuno ke dalam armor pertempuran Guntur Surgawi dan meningkatkan ketahanannya terhadap petir. Dia kemudian bergegas ke awan gelap. Apa yang dia lakukan? Melihat Ye Chen Feng bergegas ke awan gelap, kenam raja tertinggi saling memandang dan tidak melambat. Mereka mengikuti Ye Chen Feng kekilat ular dan awan gelap yang menutupi puluhan mil laut. Gemuruh. Saat Ye Chen Feng menerobos awan gelap, Guntur keras yang tak terhitung jumlahnya meledak di telinganya. Ular petir yang padat membombardir tubuhnya, tetapi mereka diblokir oleh armor pertempuran Guntur Surgawi dan Guntur Ungu Ekstrim Kuno. Saat dia menahan baptisan petir yang dahsyat, sesepu berjubah biru dan raja tertinggi lainnya juga menerobos awan dan terbang masuk, mengelilingi Ye Chen Feng. Saat mereka terbang ke awan, baju besi pertempuran tingkat surga tingkat rendah muncul di tubuh mereka pada saat yang sama, menahan petir yang dahsyat. Kenapa kamu tidak lari? Penatua berjubah biru menatap Ye Chen Feng dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Ku rasa tempat ini lumayan. Aku bisa membuat pemakaman untuk kalian berenam. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum nakal saat dia berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Arogan. Tetua berjubah biru dan raja tertinggi lainnya tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong dan berani. Mereka menjadi marah dan memelototinya dengan mata bulat. Apakah aku sombong atau tidak, kamu akan segera tahu. Saat dia berbicara, sejumlah besar cahaya berdarah keluar dari tubuhnya. Raja naga darah berkepala dua yang panjangnya lebih dari 3.000 meter muncul, merobek ular petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu meraung ke langit, dan naganya mungkin mengguncang langit. Naga, binatang spiritualnya adalah naga berkepala dua yang bermutasi. Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, sesepu berjubah biru dan raja tertinggi lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka menyadari bahwa Ye Chen Feng bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Mereka semua bergabung dengan binatang spiritual mereka, bersiap untuk menangkapnya bersama. Teknik jiwa-jiwa, membakar seribu tahun umur. Setelah bergabung dengan binatang spiritualnya, Raja Naga Darah berkepala dua, kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Dia kemudian menggunakan teknik jiwa kehidupan dan membakar umur seribu tahun. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan hidup meletus di tubuh Ye Chen Feng, mendorong wilayahnya sendiri untuk terus meningkat. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng memiliki kekuatan puncak dari raja binatang penentang tingkat keempat. Apa? Merasakan lonjakan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba, sesepu berjubah biru dan raja tertinggi lainnya begitu terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh. Sarana Ye Chen Feng benar-benar di luar imajinasi mereka, membuat mereka merasa kaget dan sangat gelisah pada saat bersamaan. 334. Murka hukuman ilahi Kekuatannya dinaikkan secara maksimal. Petir ungu ekstrim kuno, api ekstrim gelap, dan es ekstrim kuno pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat menyatu menjadi bola cahaya yang keras dan merusak. Itu merobek awan dan meledak ke arah sesepu berjubah biru dan yang lainnya. Serangan macam apa ini? Penatua berjubah biru dan ekspresi lainnya berubah saat mereka diserang oleh Urat of Divine Punishment. Mereka semua melepaskan keterampilan jiwa mereka yang kuat dan bentrok dengan Urat of Divine Punishment. Gemuruh. Urat of Divine Punishment meledak. Gelombang kekuatan penghancur melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang dan meledakkan lubang besar di awan hitam pekat. Seluruh ruang terdistorsi. Meskipun lelaki tua berjubah biru dan yang lainnya mampu menahan kekuatan destruktif dari ledakan Urat of Divine Punishment dengan mengandalkan kekuatan mereka yang kuat, mereka masih dihancurkan oleh kekuatan destruktif yang melonjak. Bunuh instan. Murid Ye Chen Feng menyusut. Dia mengunci yang terlemah dari enam. Dia memiliki sosok yang menggerahkan dan mengenakan gaun hitam. Dia memiliki rambut hijau tua dan memegang sepasang pedang. Dia menusuk ke arahnya secepat kilat. Setelah melepaskan teknik jiwa kehidupannya, Ye Chen Feng memiliki kekuatan Raja Binatang Penentang kelas 4 untuk waktu yang singkat. Dia bahkan lebih cepat ketika dia melepaskan instan kilnya. Sosoknya yang secepat kilat berubah menjadi cahaya redup. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat lintasan serangannya. Air 10 Pedang Ganda Ye Chen Feng menyerang dengan pedangnya. Wanita berbaju hitam, yang memiliki banyak pengalaman bertarung, bereaksi secara naluriah. Kedua pedang di tangannya bersinar dengan cahaya biru akua. Mereka saling silang dan membentuk aura pedang berbentuk salib, menebas ke arah Ye Chen Feng yang mendekatinya. Weng! Ketika dua keterampilan jiwa yang kuat bertabrakan, riak air yang lebat segera melonjak dan menyebar ke segala arah seperti angin puyuh yang menyapu awan. 1.500.000 kg kekuatan, hancurkan. Wanita berjubah hitam itu menggunakan keterampilan jiwanya untuk memblokir pembunuhan instan. Enam meridiannya beredar dengan cepat. Lebih dari 1.500.000 kg kekuatan disalurkan ke Titanic Vault Heavenly Sword, yang lebih dari 20.000 kg. 81 pola ofensif diaktifkan. Pedang itu menembus cahaya pedang berbentuk salib berwarna biru akua seperti pisau panas menembus mentega dan menembus dada wanita berjubah hitam itu. Meskipun wanita berjubah hitam itu mengenakan baju perang kelas surga-kelas rendah, pedang surgawi Vault Titanic adalah senjata kelas surga-kelas menengah. Serangan terkuat Ye Chen Feng lebih kuat daripada battle armor tingkat surga. Retakan! Retakan! Retakan muncul pada baju besi pertempuran kelas surga tingkat rendah di tubuh wanita berpakaian hitam itu. Sejumlah besar darah merembes melalui celah-celah baju perang. Pola pedang Dao Persenjataan surgawi tingkat rendah hancur dan tiga rune tipe pedang ditembakkan. Ujung pedang menembus dada wanita itu, menghancurkan meridian jantungnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya tak terkendali. Hei Yu! Ye Chen Feng melukai para wanita berjubah hitam itu dalam hitungan detik. Pada saat sesepu berjubah biru dan yang lainnya bereaksi, wanita berjubah hitam itu sudah terluka parah. Kekuatan tempurnya sangat melemah. Pergi ke neraka! Ye Chen Feng meraung. Sebelum sesepu berjubah biru dan yang lainnya bisa menyelamatkannya, dia membekukan tubuhnya dengan es misterius kuno. Star Slashing Sword Light dilepaskan dan membelah kepalanya, yang tidak bisa dia hindari tepat waktu. Bang! Sejumlah besar darah berceceran. Kepala wanita berjubah hitam itu dihancurkan oleh Star Slashing Sword Light. Darah dan materi otak berceceran di mana-mana. Kamu Chen Feng? Aku menginginkan hidupmu. Tetua berjubah biru sangat marah saat melihat rekannya terbunuh dan mayatnya jatuh ke laut biru. Lima keterampilan jiwa yang merusak melonjak dan meledak di Ye Chen Feng. Of! Ye Chen Feng mungkin bereaksi dengan cepat, tapi sesepu berjubah biru dan yang lainnya terlalu ganas. Dia masih terpengaruh oleh gempa susulan dan memuntahkan setegup darah. Petir umu ekstrim kuno, serap petirnya. Dengan tubuhnya terluka, petir umu ekstrim kuno melonjak keluar dari tubuhnya dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Itu menyerap ular petir di awan gelap. Dalam sekejap, Ye Chen Feng dikelilingi oleh sejumlah besar petir. Seni pedang iblis yang menggila. Saat guntur umu ekstrim kuno menyerap petir, lelaki tua berjubah biru itu berteriak. Dia memegang pedang pertempuran artefak surga di tangannya. Gagang pedang tertanam dengan permata, dan tubuh pedang itu diukir dengan sejumlah besar pola kuno. Dalam sekejap, delapan belas bayangan pedang menebas. Serangan ganas itu seperti air banjir yang membuka pintu air. Setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Lampu pedang yang menyilaukan seperti meteor yang jatuh ke tanah dan memecah petir di sekitar Ye Chen Feng. Gemuruh. Ratusan ular petir dibela oleh frenzit demon bled art dari tetua berjubah biru. Segera, cahaya yang menyilaukan meledak dan membutakan semua orang. Seluruh ruang menjadi sangat tidak stabil. Petir umu ekstrim kuno, meledak. Saat delapan belas lampu pedang hendak menebas tubuh Ye Chen Feng, dia tiba-tiba meledakkan petir umu ekstrim kuno dan melepaskan kekuatan penghancur. Gelombang energi kekerasan menyapu segala sesuatu seperti gelombang mengamuk. Itu merobek awan dan menetralkan delapan belas lampu pedang. Awan neraka yang mengamuk. Tarian bulan hitam. Tebasan penyempurnaan darah. Palem bantalan langit. Sementara Ye Chen Feng dan sesepu berjubah biru sedang bertarung, empat orang yang tersisa menyerang pada saat yang sama. Empat keterampilan jiwa yang kuat menyatu bersama dan merobek awan gelap yang tebal. Mereka seperti komet yang melesat melintasi langit dan membombardir Ye Chen Feng. Garis keturunan Raja Wali Emas. Nyalakan. Ye Chen Feng dengan cepat menyulut garis keturunan Golden Rock dan meningkatkan kecepatannya secara drastis. Sebelum keterampilan empat jiwa bisa menghubunginya, dia dengan cepat naik ke udara dan menembus awan hitam tebal, menghindari serangan keempat orang itu. Kemana kamu lari? Raja binatang penentang kelas empat yang kekar dengan janggut dan tato kepala naga di kedua lengan meraum. Dia memegang kapak yang berat dan mengaum. Sayap jiwa merahnya mengepak dengan keras saat dia mengejar Ye Chen Feng. Mati. Aura pembunuh pria kekar itu melonjak. Murid Ye Chen Feng segera berkontraksi ke dalam lubang kecil yang paling berbahaya. Tiga pola pedang dao ditembakkan dari tubuhnya dan membentuk pusaran air petir yang menelan langit dan bumi. Zizi Zizi. Tertarik oleh pusaran petir, ular petir di awan gelap melonjak dengan cepat, meningkatkan kekuatan pusaran petir. Tujuh pedang penghakiman, pemakan petir. Ye Chen Feng menebas dengan pedangnya. Pusaran air petir yang berputar cepat berubah menjadi pedang petir besar. Itu merobek seberkas cahaya pedang yang menembus kekosongan dan menebas ke arah pria kekar yang ekspresinya berubah drastis. Awan neraka yang mengamuk. Merasakan kekuatan membunuh pedang petir besar, ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Dia dengan cepat menyalakan ki dan kekuatan darahnya. Lengannya menari dengan cepat dan membentuk pusaran api yang menyala untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, tujuh pedang penghakiman adalah keterampilan dao kelas menengah dan sangat kuat. Selain itu, Ye Chen Feng adalah raja binatang penentang kelas 4, jadi pemakan petir bahkan lebih kuat. Ledakan. Dua serangan kuat bertabrakan satu sama lain, dan ledakan yang memekakan telinga terdengar. Raging Inferno Cloud pria kekar itu hanya bertahan selama dua napas waktu sebelum dihancurkan oleh pedang petir besar. Pedang petir besar yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur tidak melambat sama sekali dan membuat lubang di armor pertempuran artefak surga tingkat rendahnya. Kekuatan guntur yang melonjak dengan gila-gilaan menyerbu tubuhnya dan merobek meridiannya. Tidak baik. Tetua berjubah biru dan tiga lainnya melihat bahwa pria kekar itu dalam bahaya dan ingin segera menyelamatkannya. Namun, reaksi Ye Chen Feng lebih cepat. Dia menuangkan 1,5 juta jin kekuatan ke pedang surgawi kesalahan raksasa dan membuangnya dengan sekuat tenaga. Tidak. Pria kekar itu terluka parah dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketika dia melihat 1,5 juta jin Giant Vault Heavenly Sword terbang ke arahnya, hatinya bergetar. Dia meraung putus asa dan ingin menghindar. Namun, Giant Vault Heavenly Sword terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu menembus pertahanannya dan menembus kepalanya. Pakar Raja Binatang menentang kelas 4 Singluo Kota Surga yang kedua, Penghancuran Kehidupan. 335. Chu Sen. Melihat kepala pria kekar itu ditusuk oleh pedang Titanic, sesepuh berjubah biru dan yang lainnya menjadi gila karena marah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka berenam tidak hanya akan gagal menangkap Ye Chen Feng, tetapi dua dari mereka akan dibunuh olehnya di awan petir. Tutup awan petir. Jangan lari. Tetua berjubah biru itu memerintahkan dengan marah. Dia ingin memanfaatkan hilangnya senjata Ye Chen Feng untuk melukai dan menangkapnya. Pedang Setan Darah Menghadapi serangan ganas dari lelaki tua berjubah biru dan tiga lainnya, Ye Chen Feng segera mengeluarkan artefak surga tingkat rendah, Pedang Setan Darah, yang diperolehnya dari membunuh Raja Pedang Pembantai Darah, dan menggunakannya untuk memblokir serangan sengit dari empat. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, menciptakan suara tabrakan yang menusuk telinga. Serangkaian percikan api keluar, dan kekuatan balasan yang ganas merobek awan gelap yang tebal, menciptakan banyak retakan. Setelah mengalami kekuatan serangan Ye Chen Feng yang mencengangkan, sesepu berjubah biru dan yang lainnya tidak berani gegabuh. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menekan Ye Chen Feng. Untuk sesaat, Pedang Ki melonjak ke langit dan Pedang merobek kehampaan. Pertempuran itu sangat sengit. Saat kelompok lima Ye Chen Feng bertempur dengan sengit di awan petir, sebuah kapal yang panjangnya lebih dari 100 meter dan kokoh seperti benteng yang tak tertembus berlayar dengan cepat melewati badai. Ketika mereka lewat di bawah awan petir, mereka mendengar suara sesuatu yang meledak. Suara apa itu? Apakah ada orang berkelahi di awan petir? Seorang wanita cantik dengan gaun sutra bermotif bunga putih, dengan sosok ramping, kulit seputih salju, dan temperamen seanggun teratai yang tenang, memandangi awan kesusahan yang bergetar hebat di langit dan bertanya dengan takjub. Ada lebih dari dua orang yang bertarung di awan petir, dan mereka sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dariku atau tetua kesepuluh. Seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah dawis bintang bulan berbicara dengan ekspresi muram. Matanya berkedip dengan kekuatan petir. Benar-benar. Seorang wanita muda yang terlihat agak mirip dengan wanita berjubah putih tetapi memiliki ekspresi licik di wajahnya yang cantik berkata dengan ragu, kakek enam, kamu, dan kakek kesepuluh keduanya adalah raja binatang penentang level lima. Aku tidak percaya kita akan bertemu ahli seperti itu di tepi samudera caotik. Peng. Saat dia berbicara, sesosok yang kehilangan kendali jatuh dari awan tebal dan jatuh ke laut yang bergolak. Itu dia, sebenarnya dia. Melihat wajah sosok yang turun dari langit, wanita berbaju putih melebarkan matanya. Wajahnya yang halus mengungkapkan ekspresi tidak percaya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Wanita berbaju putih ini tidak lain adalah wanita berbaju hijau, Bai Ziking, yang telah memberi Ye Chen Feng sebuah batu giok di lantai tiga menara pembantaian. Wanita yang agak sulit diatur itu adalah adik perempuannya, wanita berbaju biru yang pernah dikalahkan oleh Ye Chen Feng, Bai Yue. Kakak perempuan, siapa orang itu? Bai Yue mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat ekspresi Bai Ziking. Jika aku tidak salah, orang itu adalah Ye Chen Feng, yang mengalahkanmu saat itu. Bai Ziking menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya saat dia berbicara. Apa, orang itu adalah Ye Chen Feng? Dia menerobos ke dunia raja tertinggi. Mata Bai Yue melebar saat dia berteriak tak percaya. King, R, apakah kamu kenal orang itu? Pria tua berambut putih itu bertanya dengan suara rendah. Kakek ke-6, orang itu adalah Ye Chen Feng, yang aku sebutkan padamu saat itu. Siapa yang mengira bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, dia benar-benar akan menerobos ke alam raja tertinggi? Kata Bai Ziking. Apa? Setelah mengetahui identitas Ye Chen Feng, lelaki tua berambut putih itu juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah menembus dari tingkat ketiga alam leluhur binatang mistik ke alam raja tertinggi. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak pernah terdengar. Tetua ke-6, lihatlah orang-orang itu. Mereka tampaknya adalah orang-orang dari Singluo Sky City. Saat mereka berbicara, lelaki tua berjubah biru dan tiga lainnya menerobos awan tebal dan mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Mereka ingin melukai dan menangkapnya dalam satu gerakan. Sao Hai, Si Ye Gusong, bagaimana mungkin mereka? Pria tua berambut putih itu melihat pria tua berjubah biru dan tiga lainnya dan segera mengenali mereka. Jejak keseriusan muncul di wajahnya. Kelompok Bai Ziking berasal dari keluarga Bai, Tanah Suci Peringkat 7 di Benua Singluo. Hubungan antara keluarga Bai dan Singluo Sky City tidak harmonis. Mereka telah bentrok beberapa kali, dan ketika para ahli dari kedua kekuatan bertemu, pertempuran sengit sering terjadi. Kakek ke-6, Kakek ke-10, latar belakang Ye Chen Feng ini jelas tidak sederhana. Jika kita membantunya selama masa tersulitnya, mungkin keluarga Bai kita dapat membentuk hubungan yang baik dengan kekuatan di belakangnya dan melawan Singluo Sky City bersama. Bai Ziking tahu bahwa memberikan bantuan pada saat dibutuhkan jauh lebih baik daripada menambahkan bunga kebrokat, jadi dia menyarankan dengan lembut. Meskipun tetua ke-6 dan aku bisa menghentikan Sao Hai dan Si Ye Gusong, bagaimana dengan sisa 2 peringkat 4 reverse Beast Kings? Dengan kekuatanmu, kamu jelas bukan tandingan mereka. Jika kita bertindak gegabu, kemungkinan besar kita akan membawa kematian atasmu. Penatua ke-10 yang pendek dan sedikit bungkup berbicara dengan sungguh-sungguh. Namun, matanya sangat tajam. Itu benar, tetua ke-10 benar. Pria tua berambut putih itu menganggup dan berkata, meskipun Ye Chen Feng layak untuk diikat, keselamatanmu lebih penting. Mari kita amati lebih lama lagi. Kamu Chen Feng, semuanya sudah berakhir. Pria tua berjubah biru, Sao Hai, yang telah bergabung untuk melukai Ye Chen Feng dan dengan cepat mengejar ke laut, meraung. Hantu Bangao muncul di belakangnya. Garis keturunan Bangao di tubuhnya benar-benar diaktifkan, dan dia melancarkan serangan gemuruh ke arah Ye Chen Feng. Teknik Sabre Iblis Gila 18 lampu pedang yang tumpang tindih menebas lapisan air laut seperti ombak yang bergulung, dan memotong ke arah Ye Chen Feng dengan momentum yang tak terhentikan. Sama seperti Ye Chen Feng hendak terkena teknik Sabre Setan Gila Sao Hai, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan Ye Chen Feng, menggunakan tubuhnya untuk memblokir teknik Sabre Setan Gila. Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang untuk memblokir pukulan membunuh Sao Hai. Lampu pedang tanpa batas meledak di tubuh boneka pedang. Murka hukuman ilahi Saat berikutnya, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menstabilkan luka di tubuhnya. Es mendalam dingin kuno, petir ungu ekstrim kuno, dan api ekstrim abisal melonjak keluar dari tubuhnya, sekali lagi membentuk bola cahaya destruktif yang membombardir Sao Hai dan yang lainnya. Boom-boom-boom. Suara gemuruh terdengar di laut yang bergolak. Seperti letusan gunung berapi, energi meledakan permukaan laut dan menyebarkan Sao Hai dan yang lainnya dengan ganas. Dengan bantuan pertahanan swat pupet, Ye Chen Feng segera mengunci kelas empat Devian Beast King yang paling dekat dengannya. Sayap Raja Wali Emas mengepak dengan keras dan dengan cepat mendekatinya. Judgment Seven Swats, Extreme Frost. Tiga pola pedang dao berubah menjadi Extreme Frost Sword Light, membekukan air laut yang kacau dan menebas seperti air terjun terbalik. Tidak baik. Merasakan teror dari Extreme Frost Sword Light, jantung kelas empat Devian Beast King ini berdetak kencang. Dia dengan cepat memasang pertahanan, dan lapisan cahaya jiwa pertahanan memadat di depannya. Namun, Extreme Frost Sword Light yang diisi dengan tiga pola pedang dao sangat kuat. Itu mekar dengan cahaya yang menembus langit dan langsung menembus pertahanannya, membombardir armor pertempuran artefak surganya. Armor pertempuran artefak surga terkoyak dengan paksa, dan sejumlah besar cahaya pedang embun beku ekstrim mengalir ke tubuhnya. Judgment Seven Swats, Thunder Defor. Saat dia terluka parah, Ye Chen Feng terus melakukan gaya kedua dari tujuh pedang penghakiman. Pedang petir yang menakutkan menebas tubuhnya yang terluka parah, dan dengan satu tebasan, dia dikirim terbang keluar dari laut yang bergolak dan ke udara. Raja binatang penentang kelas empat ini melolong kesakitan saat cahaya pedang petir melonjak ke tubuhnya. Bang! Tidak dapat menahan serangan Thunder Sword Light, tubuhnya meledak di armor pertempuran artefak surga tingkat rendah, dan dia mati. 336 Apa? Ye Chen Feng membunuh kelas empat Deviant Beast King sambil mengenakan Celestial Battle Armor kelas rendah. Bagaimana kekuatan serangannya begitu mengerikan? Tetua ke-6 dan ke-10 dari klan Bai benar-benar tercengang setelah menyaksikan kematian raja binatang penentang kelas empat di Singluo Sky City. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. King, R, apakah kamu yakin bahwa Ye Chen Feng hanya leluhur binatang mistik level 3 beberapa bulan yang lalu? Penatua ke-6 menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya saat dia bertanya. Aku tidak mungkin salah. Dia benar-benar hanya leluhur binatang mistik kelas 3 beberapa bulan yang lalu. Bai Ziking mengangguk. Mengerikan. Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Penatua ke-6 menghela nafas. Dengan bakat dan kekuatan Ye Chen Feng, dia sepadan dengan risikonya. Lalu apa yang kita tunggu? Tetua ke-10 yang bungkuk tertawa keras dan memadatkan sepasang sayap jiwa merah. Seperti pedang tajam, dia dan tetua ke-6 terbang ke kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Fiu, akhirnya aku membunuh tiga. Setelah menggunakan Seven Swords of Judgment untuk membunuh kelas 4 Deviant Beast King ketiga, kekuatan hidup Ye Chen Feng yang membara perlahan surut. Segera, tingkat kultifasinya mulai turun. Kamu Chen Feng, mati. Sau Hai, raja binatang penentang kelas 5, dan Xie Gu Song, yang telah dibunuh oleh Ye Chen Feng tiga kali berturut-turut, merasa sangat terhina. Dia benar-benar lupa tentang perintah untuk menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup dan ingin membunuhnya dengan segala cara. Sau Hai, Xie Gu Song, mengapa kami berdua tidak bermain denganmu? Pada saat ini, cahaya pedang yang tiada taraf menembus permukaan laut. Tetua ke-6 dan ke-7 dari klan Bai muncul di tengah kekacauan. Bai Hong Yun, Bai Gu Jian, ini kamu. Ekspresi Sau Hai dan kedua tetua lainnya berubah menjadi buruk karena kemunculan keduanya yang tiba-tiba. Mereka tidak menyangka klan Bai akan muncul di saat yang genting ini. Hem. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Saat dia melihat Bai Hong Yun dan Xiao Chen, dia mencoba menebak niat mereka. Bai Hong Yun, Bai Gu Jian, ini bukan urusanmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Sau Hai memperingatkan dengan ekspresi muram. Dia merasa bahwa situasinya sudah di luar kendalinya. Haha, kejam. Bai Gu Jian yang bungkup tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan angkuh, aku akan membunuhmu hari ini. Dengan itu, cahaya pedang tajam yang diisi dengan dua pola dao tipe pedang ditembakkan. Itu merobek air dan menebas ke arah Sau Hai yang terkuat. Saat Bai Gu Jian bergerak, Bai Hong Yun juga bergerak. Namun, begitu dia bergerak, dia mengirimkan transmisi suara ke Ye Chen Feng yang bingung. Jangan meragukan niat kami. Setelah kami berurusan dengan mereka, secara alami kami akan memberi tahu Anda mengapa kami membantu Anda. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Dia mengertakan gigi dan meneguk dua teguk Spring of Life untuk memulihkan kekuatan hidupnya yang hampir habis. Kemudian, dia menyerang kelas empat Deviant Beast King terakhir di Singluo Sky City dengan Sword Puppet. Tebasan penyempurnaan darah. Ye Chen Feng dan Sword Spirit Puppet menyerang. Pedang pertempuran berwarna merah darah di tangan grade empat Deviant Beast King dari Star All Heaven City bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Itu seperti bulan merah darah menebas Ye Chen Feng. Delapan senisa asura, tiga halo pembunuh. Kekuatan hidup Ye Chen Feng dengan cepat memudar, dan kekuatannya sangat berkurang. Menghadapi Blut Revinemen selas dari level 4 Deviant Beast King, dia dengan cepat memadatkan tiga aura pembunuh, yang meningkatkan kekuatan serangannya tiga kali lipat. Malam abadi. Tiga pola dao tipe pedang, 1.500.000 kati kekuatan. Kekuatan membunuh melonjak ke pedang surgawi kesalahan raksasa. Cahaya pedang yang menyilaukan ditembakkan, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan menebas tebasan penyempurnaan darah. Boom, boom, boom. Ketika dua keterampilan jiwa bertabrakan, seluruh laut mulai berguncang, dan ombak besar mulai bergulung dengan keras di laut. F. Ye Chen Feng, yang kekuatannya turun ke kelas 2 Deviant Beast King, langsung terkena gempa susulan yang kuat. Tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan setegup darah. Perbedaan kekuatannya sangat jelas. Delapan senisa asura, lapisan ketiga, empat bentuk pembantaian, bentuk terakhir. Dari mana kamu mendapatkan teknik rahasia Star All Heaven City milikku yang tidak pernah diturunkan ke orang luar. Melihat tiga lingkaran cahaya pembunuhan di belakang Ye Chen Feng, raja binatang penentang kelas 4 mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bahkan dengan statusnya di Singluo Sky City, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengembangkan seni delapan sa asura, empat bentuk pembantaian. Sementara dia masih sok, swat pupet dengan cepat mendekat dan melepaskan cahaya pedang yang menakutkan yang menyelimutinya. Pertahanan swat pupet tak terkalahkan, tapi energi yang bisa menyatu dengannya terbatas. Itu hanya bisa menampilkan kekuatan raja binatang penentang kelas 1. Tak berdaya, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar 400 tahun lagi dari umurnya. Meminjam kekuatan hidup yang kuat, dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya menjadi raja binatang penentang kelas 3. Pembunuhan bintang, pembunuhan iblis, darah liar, malam abadi. Dengan kekuatannya yang melonjak, Ye Chen Feng dengan cepat mendekati raja binatang penentang kelas 4 dan menggunakan 4 bentuk pembantaian secara berurutan untuk menekan serangan ganasnya. Serangan baliknya benar-benar diblokir oleh tubuh swat pupet yang hampir tak terkalahkan. Untuk sesaat, dia dikelilingi oleh bahaya. Di sisi lain, Sawu Hai dan Bai Gu Jian yang kelelahan juga ditekan oleh serangan gemuruh Bai Hong Yun dan Bai Gu Jian. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kekalahan hanya masalah waktu. Wu Hai, situasi di sini di luar kendali kita. Aku sarankan kita meninggalkan tempat ini dulu dan berurusan dengan mereka nanti. Xie Gu Song, yang lukanya semakin parah, ingin mundur. Oke. Sawu Hai mengertakan gigi dan dengan enggan menjawab. Saat dia menatap Ye Chen Feng dengan kebencian, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Di bawah pertahanan aneh swat pupet, Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu dan meluncurkan gerakan pembunuhan yang sengit. Pola tiga pedang dao berubah menjadi pedang raksasa yang bergemuruh yang sepertinya ingin membelah langit dan bumi. Ia menebas kelas 4 Devian Bisking dengan jijik. Bang. Pertahanannya dipatahkan. Pedang gemuruh yang mengerikan itu langsung merobek armor pertempuran artefak surga tingkat rendahnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan mengirimnya terbang keluar dari laut. Murka hukuman ilahi. Pada saat berikutnya, tiga benda spiritual keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi bola cahaya yang merusak. Itu mendistorsi air laut dan membombardir tubuhnya yang terluka parah seperti meteor. Untuk sesaat, semua suara di dunia ditelan oleh ledakan Wrat of Divine Punishment. Badai destruktif yang mengerikan menelan raja binatang penentang kelas 4 yang melolong kesakitan dan langsung menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Hanya armor pertempuran artefak surga tingkat rendah yang tertinggal dan jatuh ke laut. Mati, mereka semua mati. Setelah menyaksikan adegan raja binatang penentang kelas 4 terakhir dibunuh oleh Ye Chen Feng, hati Sawu Hai dan Xie Gusong jatuh ke dalam jurang. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil ini. Bahkan sekarang, mereka masih tidak percaya bahwa leluhur binatang mistik kelas 5 belaka seperti Ye Chen Feng dapat membunuh empat raja binatang penentang kelas 4 yang mereka bawa. Sekarang, giliranmu. Tinggalkan nyawamu. Ye Chen Feng dengan cepat meminum seteguk air nasib surgawi dan memulihkan kekuatan jiwanya. Dia dan boneka pedang menembus air laut yang berlumuran darah dan dengan cepat melancarkan serangan fatal pada Sawu Hai dan Xie Gusong yang terkejut. 337 Teknik Sabre Iblis Gila Sawu Hai menarik nafas dalam-dalam. Dia membakar semua darah dan ki di tubuhnya dengan segala cara, meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dalam sekejap, dia menebas 36 serangan pedang, menciptakan lapisan demi lapisan gunung pedang yang menebas ke arah Bai Gujian. Dia ingin memaksanya kembali dan melarikan diri dengan cepat. Menghadapi esensi darah Sawu Hai yang terbakar dan menebas pegunungan pedang, bahkan Bai Gujian merasakan sedikit tekanan. Saat dia memadatkan pola dao pedangnya untuk bertahan, boneka pedang tiba-tiba muncul di depannya dan menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan teknik pedang iblis gila. Apa? Melihat jurus pembunuhnya yang bisa langsung membunuh Raja Binatang Penentang kelas 4 dengan mudah diblokir oleh tubuh boneka pedang, mata Sawu Hai membelalak dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pedang Kuno Surgawi Memanfaatkan kesempatan saat Sawu Hai dalam keadaan linglung, seluruh tubuh Bai Gujian menyatu dengan pedang surgawi di tangannya. Dia memotong semua rintangan dan menusuk ke arah dada Sawu Hai. Cek! Baju perang tingkat rendah Sawu Hai ditusuk oleh Bai Gujian. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar, dan meridiannya dihancurkan oleh kekuatan destruktif cahaya pedang. Bai Gujian, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Dengan meridiannya hancur, Sawu Hai tahu bahwa dia telah kehilangan keunggulan. Menjadi sombong dan sombong, dia tidak memilih untuk memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia menyalakan semua kekuatan jiwa di tubuhnya dan meluncurkan serangan ledakan diri terakhir ke arah Bai Gujian. Tidak baik. Merasakan kekuatan dahsyat dari tubuh Sawu Hai dan melihatnya mendekat dengan cepat, ekspresi Bai Gujian berubah drastis. Dia ingin menghindar. Tapi saat ini, boneka pedang muncul di hadapannya lagi. Dengan kekuatan yang kuat, itu menghantam tubuh Sawu Hai. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari tubuh Sawu Hai, membentuk awan jamur yang merusak. Itu langsung meledakan ruang hampa di laut yang bergolak dan melesat ke awan, mendistorsi area ruang yang luas. Boneka yang sangat menakutkan. Bahan apa yang terbuat dari boneka ini? Sebenarnya tidak bisa dihancurkan. Bai Gujian masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya ketika dia melihat bahwa tubuh kokoh boneka pedang itu tidak rusak sama sekali meskipun terkena penghancuran diri Sawu Hai secara langsung. Dia mengungkapkan ekspresi kaget dan menjadi lebih ingin tahu tentang identitas dan latar belakang Ye Chen Feng. Sawu Hai, yang terkuat, telah meninggal. Xie Gusong, yang ditahan oleh Bai Hongyun dan Ye Chen Feng, putus asa. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa Singluo Sky City akan mengirimkan enam raja binatang penentang tingkat tinggi untuk menangkap bocah alam leluhur binatang mistik. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Naga api menghancurkan dunia, tebasan tiga naga. Xie Gusong menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan ganas Bai Hongyun. Tiga pola pedang dao ditembakkan dari Titanic Vault Heavenly Sword. Mereka berubah menjadi tiga naga api yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka meraung dan menabrak tubuh Xie Gusong. Serangan yang kuat dengan paksa merusak armor pertempuran artefak surga tingkat rendah Xie Gusong. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Berapa banyak keterampilan dao yang dimiliki Ye Chen Feng ini? Merasakan kekuatan naga api menghancurkan dunia, Bai Hongyun tidak meragukan bahwa ini juga merupakan keterampilan dao. Kejutan di hatinya meningkat. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng adalah jurang maut. Tidak ada yang bisa menebak seberapa dalam fondasinya. Penghancuran diri. Cedera Xie Gusong terus memburuk. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan kendali dan tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Dia dengan gila-gilaan meledakan semua kekuatan jiwa di tubuhnya dan melancarkan serangan terakhir ke arah Ye Chen Feng dan Bai Gujian. Murka hukuman ilahi. Persepsi roh jiwa Ye Chen Feng sangat tajam. Saat Xie Gusong menghancurkan dirinya sendiri, Ancient Cold Profound Ice, Dark Extreme Fire, dan Ancient Extreme Purple Lightning melonjak keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi bola cahaya yang merusak dan membombardir tubuh Xie Gusong dari jarak dekat. Tanpa menunggu Xie Gusong hancur sendiri, kekuatan penghancur dari bola cahaya penghancur itu menghempaskannya. Lusinan meter dari Ye Chen Feng dan Ye Qingyu, tubuh Xie Gusong meledak, berubah menjadi energi yang tak ada habisnya saat dia mati. Sword Puppet, cepat kumpulkan barang-barang mereka. Dengan bantuan Bai Hongyun dan Bai Gujian, Ye Chen Feng berhasil membunuh Xie Gusong, dan enam orang lainnya. Ye Chen Feng segera memerintahkan Sword Spirit Puppet untuk mengambil Titanic Vault Heavenly Sword dari dasar laut, serta mengumpulkan barang milik Xie Gusong dan yang lainnya. Terima kasih untuk bantuannya. Ye Chen Feng tahu bahwa jika bukan karena bantuan Bai Hongyun dan Bai Gujian, dia tidak akan bisa membunuh Sawu Hai dan Bai Gujian dengan kekuatannya, bahkan jika dia menggunakan Life Soul Teknik dan membakar kekuatan hidupnya. Namun, Ye Chen Feng masih tidak tahu mengapa mereka membantunya. Kamu Chen Feng? Apakah kamu penasaran mengapa kami bersaudara tiba-tiba mengambil tindakan dan mempertaruhkan nyawa kami untuk membantumu membunuh Sawu Hai dan yang lainnya? Bai Hongyun bertanya dengan suara rendah saat melihat keraguan di mata Ye Chen Feng. N. Sangat penasaran, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ikutlah dengan kami, aku akan membawamu menemui dua orang. Kamu akan tahu mengapa kami membantumu saat itu. Sayap jiwa Bai Hongyun dan Bai Gujian muncul dan menerobos ombak laut yang beriak, terbang kembali ke kapal keluarga Bai. Adapun barang-barang milik Sawu Hai dan yang lainnya, Bai Hongyun dan Bai Gujian tidak bersaing dengan Ye Chen Feng untuk memperebutkan mereka. Meskipun barang milik Sawu Hai dan yang lainnya sangat berharga, mereka merasa lebih penting untuk berteman dengan Ye Chen Feng yang berbakat. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membantunya. Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi. Ketika Ye Chen Feng mengikuti Bai Hongyun dan Bai Gujian kembali ke kapal keluarga Bai, Bai Ziking, yang mengenakan gaun putih panjang, berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang menyenangkan. Kalian berdua. Melihat wajah cantik Bai Ziking dan Bai Gujian, Ye Chen Feng menurunkan kewaspadaannya dan mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ye Chen Feng, apa yang kamu makan saat tumbuh dewasa? Bagaimana kamu berkultivasi begitu cepat? Bai Yue mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Chen Feng dengan tatapan membara. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Binatang Penentang kelas 4 hanya dalam beberapa bulan. Yue R, jangan kurang ajar. Bai Ziking memelototi Bai Yue yang nakal dan menegurnya. Dia takut dia akan membuat marah Ye Chen Feng dan merusak tujuan mereka untuk berteman dengan Ye Chen Feng. Tidak apa-apa. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, Tidak peduli apa, aku, Ye Chen Feng, akan mengingat kebaikanmu di hatiku. Aku pasti akan membalasmu di masa depan. Kata-kata Tuan Mudaye terlalu serius. Mendengar janji Ye Chen Feng, wajah indah Bai Ziking menunjukkan senyum menawan. Dia bertanya dengan lembut, Tuan Mudaye, apakah anda dari benua Singluo kami? Tidak, aku dari tempat lain. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan samar, Tapi jika ada kesempatan, aku pasti akan pergi ke benua Singluo. Tuan Mudaye, kami dari klan Bai Benua Singluo. Jika Tuan Mudaye datang ke benua Singluo di masa depan, Anda pasti harus datang ke klan Bai kami sebagai tamu dan biarkan kami melakukan yang terbaik untuk menjamu anda. Mendengar bahwa Ye Chen Feng tidak mau mengungkapkan identitasnya, Bai Ziking yang cerdas tidak terus bertanya. Dia mengungkapkan identitas kelompoknya. Bai klan, Tanah Suci Peringkat 7 Ye Chen Feng telah mendengar tentang klan Bai dari Kaisar Pertempuran 8 Pembantaian dan tahu bahwa mereka adalah salah satu penguasa benua Singluo. Kekuatan klan mereka hanya kalah dengan Singluo Sky City. Baiklah, jika ada kesempatan, aku pasti akan pergi ke sana. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Kamu Chen Feng, kemana kamu berencana pergi sekarang? Apakah kamu ingin kami memberimu tumpangan? Bai Ziking bertanya dengan lembut. Tidak perlu, aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Aku tidak akan menyitau waktumu lagi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan dengan bijaksana menolak. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan memaksa Tuan Muda untuk tinggal. Namun, lautan caotik dipenuhi dengan bahaya dan akan merepotkan untuk bepergian tanpa kapal. Kebetulan, kita memiliki kapal cadangan di kapal kita. Kami akan menghadiahkannya kepada Tuan Muda. Bai Ziking berkata dengan cerdik. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Sebuah kapal pasti yang paling dibutuhkan Ye Chen Feng saat ini. Dia tidak menolak niat baik Bai Ziking dan menerima kapal itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bai Ziking dan yang lainnya, dia pergi. Kakak perempuan, apakah layak bagi kita untuk membantunya seperti ini? Bai Yue berkata dengan marah saat dia melihat Ye Chen Feng pergi dengan kapal. Ya, janji yang dia buat tadi sangat berharga bagi kita untuk melakukan banyak hal untuknya. Bai Ziking berkata dengan senyum tipis. Itu benar, King Er benar. Orang-orang seperti dia yang diberkati dengan kekayaan besar sangat penting untuk janji mereka. Karma baik ini hanya akan membawa manfaat bagi klan baik kita dan tidak merugikan. Mungkin dia akan menjadi kesempatan bagi baik kita. Klan untuk berurusan dengan Sing Lua Sky City. Kata Bai Hong Yun. Ye Chen Feng, aku akan menunggumu di klan baik. Kuharap saat kita bertemu lagi, kamu akan memberiku kejutan yang lebih besar lagi. Mata Bai Ziking berkilat dengan cahaya yang tak terduga saat dia berpikir sendiri. 338. Gemuruh. Suaranya seperti guntur, dan momentumnya seperti kuda liar yang berlari kencang di tepi samudera caotik. Angin laut mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan gelombang besar yang tingginya puluhan meter terangkat. Seluruh ruang itu seperti medan perang kuno, dan aura yang menakutkan membuat orang merasa bagian dalam mereka terkoyak. Ye Chen Feng berdiri di haluan kapal sepanjang 10 meter dan menyambut angin laut yang tajam. Tiga pola pedang dao terbang keluar dari tubuhnya dan diringkas menjadi pedang cahaya yang tajam. Dia menebas dari kehampaan dan langsung membagi kekuatan kacau yang melonjak ke arahnya. Ye Chen Feng telah membuka celah di tepi lautan caotik. Kapal yang melaju kencang memotong celah seperti pedang tajam. Itu melewati samudera caotik dan dengan cepat menuju pulau bintang tiga. Fiu, kita harus aman sekarang. Setelah meninggalkan caotik ocean, Ye Chen Feng merasa lega. Dia menyuntikkan sejuta kristal jiwa tingkat rendah ke dalam ruang mesin kapal dan memerintahkan boneka pedang untuk menjaga kapal. Dia juga mengeluarkan barang milik Sawu Hai dan lima lainnya. Enam artefak surga ofensif tingkat rendah, enam setelan pertahanan tingkat rendah, 23 artefak bumi tingkat atas, 18 ribu kristal jiwa tingkat tinggi, lebih dari 60 juta kristal jiwa tingkat menengah, 13 kristal kerajinan tingkat atas. Kota surgawi Singluo memang sangat ketat tentang mantra jiwa dan keterampilan jiwa yang telah mereka warisi. Kenam dari mereka tidak memiliki satu gulungan pun pada mereka. Namun, 13 pil jiwa peringkat surga ini cukup menarik. Ye Chen Feng menemukan 13 pil surgawi yang tidak kalah dengan pil surgawi sum-sum diok pada Sawu Hai dan yang lainnya. Dia sangat terkejut. Selain 13 eliksir jiwa peringkat surga, Ye Chen Feng juga menemukan diagram susunan setengah jadi dan sejumlah besar bahan pemurnian susunan. Iya, telurnya. Di akhir pemeriksaan, Ye Chen Feng menemukan lusinan telur serangga lima warna seukuran wijen di cincin spasial Siegu Song. Dia kemudian memikirkan telur serangga misterius yang dia beli di Tower of Slater dan mengeluarkan semuanya. Aku ingin tahu apakah mata air kehidupan dapat menetaskan telur serangga ini. Ye Chen Feng meletakkan telur serangga ini di dalam kotak batu giok putih dan menuangkan lapisan tipis mata air kehidupan di atasnya. Dia kemudian menggigit jarinya dan memeras sejumlah besar darah ke dalam mata air kehidupan. Dia menutup kotak batu giok, menyegelnya dengan beberapa pola larik, dan menyimpannya di cincin spasialnya untuk ditetaskan. Viu, saatnya untuk menyempurnakan rumput darah naga dan buah darah naga dan menerobos ke alam enam leluhur binatang mistik. Ye Chen Feng merasa bahwa dia pasti bisa menerobos ke alam leluhur mistik bis sekarang. Dia mengeluarkan rumput darah naga dan buah darah naga-naga yang mengandung kekuatan darah naga. Namun, dia tidak segera mengkonsumsi dua harta alam ini, yang bahkan lebih berharga daripada ramuan jiwa tingkat surga. Sebagai gantinya, dia dengan cepat mengatur beberapa formasi pembatas di kabin dan mengeluarkan true fire furnace. Dia melemparkan dua harta alam ke tungku api sejati untuk memurnikan kotoran. Setelah ketidakmurnian dimurnikan, dia akan menyerap dan memurnikannya agar spiritualitas mereka tidak terbuang sia-sia. BZZZ Rumput darah naga dan buah darah naga dengan cepat meleleh di bawah api ekstrim abis gelap yang dekat dengan kekuatan api surgawi. Rumput darah naga dan buah darah naga dengan cepat meleleh dan berubah menjadi cairan roh seperti darah. Warnanya juga menjadi lebih merah saat kotorannya menghilang. Sejumlah besar aroma menyegarkan menyebar dari true fire furnace. Sekitar enam jam kemudian, ketidakmurnian dalam dua benda roh besar itu benar-benar hilang, berubah menjadi sari roh merah cerah yang seperti darah naga. Hanya dengan menciumnya, seseorang akan merasa segar kembali, dan semangat mereka akan berlipat ganda, membuat mereka merasa sangat nyaman. Sungguh energi roh yang kuat, pantas saja itu adalah benda roh yang lahir dari darah naga. Ye Chen Feng sangat gembira saat dia merasakan esensi roh yang terkandung dalam cairan roh di tungku api sejati. Itu lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari Heaven Rang Soul Elixir. Jika dia menyerap cairan roh ini, kecepatan kultifasinya pasti akan meningkat pesat. Dia pasti bisa menerobos ke alam enam Mystic Beast Ancestor. Ye Chen Feng memeluk true fire furnace ke dadanya dan dengan cepat menyesuaikan kondisinya sebagai persiapan untuk menyerap cairan roh. Segera, Ye Chen Feng merasa tubuhnya telah mencapai kondisi puncaknya. Dia membuka mulutnya dan menyedot sedikit cairan roh. Tiba-tiba, dia merasakan aroma obat yang kental memenuhi mulutnya. Itu seperti nektar yang sangat manis. Dia tidak bisa membantu tetapi menelannya. Sangat nyaman. Ketika cairan roh yang mengandung sedikit panas meluncur ke tenggorokannya ke perutnya, itu segera melepaskan energi roh yang kaya yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Itu memelihara tubuhnya, membuka pori-porinya, merentangkan meridiannya, dan membuat sel-sel di tubuhnya melompat dengan kuat. Itu sama indahnya dengan naik ke keabadian. Namun, perasaan nyaman ini tidak bertahan lama. Meridian Ye Chen Feng dibuka oleh energi roh yang dilepaskan oleh cairan roh. Tubuhnya juga mulai mengembang. Gelombang rasa sakit yang merobek menyebar ke seluruh tubuhnya. Sejumlah besar darah merah gelap merembes keluar dari pori-porinya yang terbuka. Jika Ye Chen Feng tidak mengolah perisai ilahi enam meridian ke alam lingkaran besar dan tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif, dia tidak akan mampu menahan energi roh yang dilepaskan oleh darah naga. Soul Deforming Tactics, Perbaiki Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia dengan cepat mengoperasikan taktik pemakan jiwa dan dengan gila-gilaan menyempurnakan energi roh di tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah sekitar setengah hari, energi roh dalam tubuh Ye Chen Feng berangsur-angsur disempurnakan. Dia menyedot seteguk kecil cairan roh dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dia terus berkultivasi. Waktu berlalu hari demi hari, Ye Chen Feng dalam keadaan hampa. Dia lupa tentang ruang dan waktu saat dia berkultivasi dengan tenang. Saat cairan roh terus dimurnikan ke dalam tubuhnya, kekuatan jiwa di tubuhnya meningkat dengan cepat. Raja Naga Darah Berkepala Dua dalam pikirannya juga menjadi lebih menakutkan. Aku sudah memurnikan dua per tiga dari cairan roh, tapi aku masih belum menembus ke alam leluhur binatang mistik level enam. Kesulitan menerobosnya terlalu besar. Ye Chen Feng berkultivasi dengan tenang hingga hari kedelapan dan berhasil memurnikan dua per tiga cairan roh. Namun, kekuatan jiwa di tubuhnya masih belum penuh. Jika itu adalah ahli sekte binatang mistik lainnya, mereka akan menembus lebih dari dua level. Kesulitan kultivasi jauh lebih besar daripada orang biasa, tetapi begitu seseorang menerobos, manfaatnya juga sangat jelas. Ini juga mengapa Ye Chen Feng bisa membunuh orang dengan level yang lebih tinggi. Itu karena yayasannya beberapa kali lebih menakutkan daripada raja-raja biasa yang tak tertandingi. Setelah sekitar empat hari lagi, ketika Ye Chen Feng menyerap gumpalan terakhir cairan roh seperti darah naga dari True Fire Furnace ke dalam tubuhnya, kekuatan jiwa di tubuhnya akhirnya meluap. Raja naga darah berkepala dua dalam pikirannya juga tumbuh hingga batas wilayahnya. Level enam mistik bis Ancestor Realm, terobosan. Ye Chen Feng memadatkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya dan menerobos kemacetan sekaligus, mencapai level enam alam leluhur binatang mistik. Saat berikutnya, peraungan naga tak berujung dilepaskan dari tubuhnya, mengguncang batasan di kabin dengan keras. Sejumlah besar retakan menyebar di permukaan pembatas. Aku akhirnya berhasil menembus. Saat dia menerobos, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat. Dua mata seperti kilat keluar, dan seluruh temperamennya berubah lagi. Setiap gerakannya membawa tekanan yang mencekik, dan tekanan semacam ini hanya bisa dihasilkan oleh ahli reverse beast king. Setelah menerobos ke level enam mystik beast Ancestor Realm, dia merasa bahwa dia benar-benar dapat menghancurkan ahli reverse beast king level dua. Setelah berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya, dia bahkan bisa menantang raja binatang terbalik ke level tiga. Sama seperti Ye Chen Feng yang dimabukan oleh kegembiraan menerobos, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan naga yang lemah telah muncul dalam darahnya yang kaya. Garis keturunan naga, garis keturunan naga benar-benar muncul di tubuhku. Merasakan perubahan di tubuhnya, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut yang mendalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah memurnikan rumput darah naga dan buah darah naga, garis keturunan kedua secara ajaib akan muncul di tubuhnya, garis keturunan naga. 339 Aku bertanya-tanya berapa banyak kekuatanku akan meningkat setelah aku menyalakan garis keturunan nagaku dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang. Ye Chen Feng sangat ingin tahu seberapa besar garis keturunan naga akan meningkatkan kekuatannya. Dia segera meninggalkan kabin dan pergi ke haluan. Bentuk jiwa binatang Tidak ada seorang pun di lautan luas, jadi Ye Chen Feng tidak takut memperlihatkan kartu trufnya. Dia bergabung dengan Raja Naga Darah Berkepala Dua dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang. Kekuatan jiwanya yang kuat bergelombang, menyebabkan riak padat muncul di angin laut. Garis keturunan naga, Nyalakan Ye Chen Feng meraung dan menyulut garis keturunan naga yang baru terbentuk di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya hingga batas Raja Binatang peringkat dua. Memotong Kekuatan garis keturunan naga yang menakutkan dan pola tiga pedang dao mengalir keluar dari tubuhnya, dengan cepat menyatu menjadi pedang yang mengejutkan. Kekuatan pedang itu sangat kuat bahkan langit pun berubah warna. Itu menebas ke arah lautan biru di depan dengan kekuatan seribu kati. Gemuruh Lautan beriak tidak bisa menahan serangan pedang Ye Chen Feng dan runtuh. Pedang yang kuat itu mungkin langsung merobek parit tak berdasar beberapa mil di lautan. Niat pedang yang tidak menghilang untuk waktu yang lama mengubah seluruh parit menjadi ruang hampa. Itu sangat spektakuler. Menyalakan garis keturunan naga telah meningkatkan kekuatanku setidaknya 30 persen. Aku ingin tahu apakah pemurnian telur naga itu dapat meningkatkan kepadatan garis keturunan nagaku lebih jauh. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan telur naga yang sangat berharga itu. Dia ingin mengebor lubang di dalamnya dan menyerap energi untuk terus berkultivasi. Dia ingin menerobos ke alam absolute king dan meningkatkan intensitas garis keturunan naganya. Ye Chen Feng mengeluarkan penindik tingkat bumi kelas tertinggi dari cincin spasialnya dan menuangkan 1,5 juta jin kekuatan ke dalamnya sebelum dengan kejam menusuknya ke permukaan telur naga. Segera, kekuatan pantulan yang kuat dihasilkan di permukaan telur naga dan ditransmisikan ke lengannya, menyebabkannya mati rasa. Eh, aku tidak bisa mengebornya. Ye Chen Feng membuka matanya lebar-lebar dan menatap telur naga dengan kaget. Dia dikejutkan oleh kekuatan pertahanan cangkangnya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkanmu. Ye Chen Feng menyerahkan telur naga ke swat puppet sementara dia mengeluarkan giant vault heavenly swat. Dia akan menggunakan kekuatan pedang untuk membuka cangkang telur. Pola dao tipe pedang, kekuatan 1,5 juta jin, hancurkan. Ye Chen Feng berteriak. Tiga pola pedang dao dan lebih dari 1,5 juta kilogram kekuatan disuntikkan ke pedang langit patahan raksasa. Pedang itu menembus permukaan telur naga di tangan boneka pedang seperti pisau panas menembus mentega. Berdengung. Menghadapi serangan pedang Ye Chen Feng, yang cukup kuat untuk membunuh raja yang tiada taranya, permukaan telur naga sekali lagi memancarkan kekuatan pantulan yang kuat. Riak air yang lebat muncul di angkasa, mengguncang kapal layar yang cepat itu dengan keras. Bahkan Titanic vault heavenly swat tidak dapat menembus pertahanan telur naga ini. Ye Chen Feng memandangi telur naga yang tidak terluka itu dengan tak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertahanan telur naga akan sangat menakutkan. Bahkan ketika dia dalam bentuk jiwa binatang buas dan menggunakan senjata langit kelas menengah, pedang surgawi kesalahan Titanic, dia tidak dapat menembus pertahanannya. Aku tidak percaya. Ye Chen Feng tidak menyerah. Dia memerintahkan boneka pedang untuk terbang ke langit. Delapan senisa asura, tiga halo pembantaian. Detik berikutnya, tiga slater halo muncul di belakangnya. Light of slater putih ditembakkan dan meningkatkan kekuatan serangannya. Pola tiga pedang dao berubah menjadi badai petir yang tak ada habisnya. Kekuatan pembantaian dan 1,5 juta jin kekuatan disuntikkan ke pedang surgawi kesalahan raksasa, mengaktifkan 81 pola susunan serangan. Tujuh pedang penghakiman, thunder defor. Meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan naga tipisnya dan mengeksekusi gerakan terkuatnya. Pusaran air guntur yang ganas berubah menjadi pedang guntur raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Itu merobek udara dan menembus telur naga di tangan boneka pedang. Gemuruh. Sebuah ledakan besar terdengar di langit. Suara yang menakutkan itu seperti raungan dewa guntur, mengguncang sembilan langit. Energi seperti letusan meledak di permukaan telur naga, memutar ruang. Kekuatan yang menakutkan membuat orang ingin berlutut dan menyembahnya. Itu langsung menghabiskan energi puluhan ribu kristal jiwa kelas menengah di boneka pedang. Apa? Itu masih belum cukup? Bisakah pertahanan telur naga ini melebihi item surga kelas menengah? Ye Chen Feng melihat bahwa telur naga itu masih utuh setelah menerima serangan terkuatnya dan segera merasakan sedikit ketidakberdayaan. Huh, sepertinya aku hanya bisa memikirkan cara untuk mematahkan pertahanan telur naga ini di masa depan. Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya dan memasukkan telur naga ke dalam cincin yin yang miliknya. Dia merasa seperti sedang menjaga harta karun tetapi tidak bisa memasukinya. Tidak dapat menyerap esensi telur naga untuk mencapai level Absolute King, Ye Chen Feng mengeluarkan item surga kelas rendah Heavenly Thunder Battle Armor yang dia peroleh dari membunuh Shen Lei. Dia berencana untuk memperbaikinya dan meningkatkan pertahanannya. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggabungkan Black Turtle Shell, Hundred Frost Mysterious Iron, Seven Metal Stoney, True Fire Stoney, dan Stoney of Slatter ke dalam Heavenly Thunder Battle Armor. Ye Chen Feng tidak puas dengan level Heavenly Thunder Battle Armor. Dia ingin memadukan sejumlah besar harta pemurnian untuk meningkatkan levelnya. Meskipun Ye Chen Feng tidak memiliki banyak pengalaman pemurnian, menyatu dengan fragment jiwa di otak God Eater memberinya banyak pengalaman pemurnian yang tidak dimiliki oleh banyak ahli pemurnian. Menggabungkan pengalaman ini dan Dark Extreme Fire yang mendekati level Heaven Fire, dia mulai memperbaiki Heavenly Thunder Battle Armor sedikit demi sedikit. Waktu berlalu hari demi hari. Di bawah perbaikan Ye Chen Feng yang tak kenal lelah, cangkang kura-kura hitam menyatu menjadi armor pertempuran petir surgawi dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh energi kekacauan primal. Selain peningkatan 100 besi misterius dingin, batu logam ke-7, batu api sejati, dan kristal pemurnian kelas atas lainnya, dan perpaduan hampir 100 pola pertahanan, kualitas armor pertempuran petir surgawi telah sangat ditingkatkan. Itu benar-benar telah ditingkatkan ke tingkat alat surga kelas menengah. Kesuksesan! Ketika Ye Chen Feng melihat armor pertempuran petir surgawi dengan cangkang kura-kura raja kura-kura hitam tertanam di dadanya, dia mengungkapkan senyum puas. Dengan baju perang ini, pertahanan Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Selain penguatan garis keturunan naganya, Ye Chen Feng percaya bahwa bahkan raja binatang penentang kelas 3 tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah memperbaiki armor pertempuran guntur surgawi, Ye Chen Feng mengeluarkan armor pertempuran item surga tingkat rendah lainnya. Namun, karena dia memiliki harta penyulingan kelas atas yang terbatas, Ye Chen Feng hanya berhasil memperbaiki 3 armor pertempuran item surga tingkat rendah pada akhirnya. Adapun armor pertempuran item surga tingkat rendah lainnya yang tidak diperbaiki, dia berencana untuk menjualnya pada waktu yang tepat untuk ditukar dengan apa yang dia butuhkan. Berlayar di lautan luas memang membosankan, tapi sangat berharga bagi Ye Chen Feng. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya dan mengeluarkan prasasti pedang yang dia peroleh dari membunuh Raja Pedang Pembantaian Darah. Dia mengendalikan otak God Eater untuk melepaskan kekuatan jiwa ke dalam prasasti pedang untuk memahami pola dao pedang di prasasti pedang. Tak lama kemudian, otak God Eater menanamkan satu pola pedang dao di prasasti pedang di bawah deduksi yang kuat. Selain sembilan pola dao pedang di Nine Dragon Stella, ada total sepuluh pola dao pedang di otak God Eater. Jika Ye Chen Feng dapat memahami sepuluh pola dao pedang ini, dia akan dapat menumbuhkan dao pedangnya ke lapisan surgawi pertama, dan kekuatan serangannya akan meningkat ke tingkat yang lain. Gemuruh. Tiba-tiba, suara guntur yang memekatkan telinga terdengar. Awan gelap yang tebal seperti ribuan tentara dan kuda bergegas mendekat. Langit yang cerah tertutup awan gelap dalam sekejap, mengubah tempat itu menjadi gelap. Segera, tetesan hujan seukuran kacang mulai turun, dan laut menjadi bergolak. Ombak dahsyat membubung ke langit, menghantam permukaan laut yang bergolak dan mengguncang kapal yang bergerak cepat. Dalam badai dahsyat ini, Ye Chen Feng, yang sedang duduk di geladak kapal, tidak bergerak seperti batu besar. Tetesan hujan lebat dihancurkan oleh pola pedang dao di sekujur tubuhnya dan tidak bisa menodai pakaiannya sama sekali. Tiba-tiba, Ye Chen Feng membuka matanya. Matanya yang tajam dipenuhi dengan pola dao pedang yang menyilang, dan aura pedang yang kuat membubung ke langit. Pedang dao lapisan surgawi pertama, tebas. Ye Chen Feng melonjak ke langit, dan sepuluh pola pedang dao terbang keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi pedang raksasa yang mengejutkan dan tak tertandingi. Dia menebas kekosongan dan memotong semua rintangan. Pedang itu membelah bekas luka pedang sepanjang beberapa puluh mil di awan gelap. Itu meluas kekejauhan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Badai yang melanda dunia tadi anehnya menghilang begitu saja. 340. Sukses. Kekuatan lapisan surgawi pertama pedang dao benar-benar mencengangkan. Setelah menyaksikan kekuatan lapisan surgawi pertama pedang dao, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Dia percaya bahwa dengan kekuatan serangannya, raja binatang penentang tingkat ketiga yang biasa tidak akan menjadi tandingannya. Setelah memahami lapisan surgawi pertama pedang dao, Ye Chen Feng terjun ke laut. Dia menangkap beberapa ikan dan memanggangnya untuk mengisi perutnya. Kemudian, dia mencoba mengolah jurus ketiga dari tujuh pedang penghakiman, Waning Mun. Namun, tujuh pedang penghakiman adalah keterampilan dao kelas menengah. Itu sangat kuat. Bahkan dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasa sangat sulit untuk mengolah Waning Mun. Waktu cepat berlalu. Setelah setengah bulan lagi, Ye Chen Feng, yang telah berlayar di Laut Utara selama tiga bulan, akhirnya melihat sebuah pulau besar seukuran benua. Dan pulau ini adalah pulau senyu, yang sangat dekat dengan pulau bintang tiga. Ni Chang, kamu baik-baik saja. Ye Chen Feng berdiri di haluan kapal, melihat ke arah pulau bintang tiga. Dia tidak bisa tidak memikirkan wajah menawan Yue Ni Chang. Bibirnya melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Yue Ni Chang sedang berdiri di pantai indah pulau bintang tiga. Dia menatap laut tanpa batas, dengan cemas menunggu Ye Chen Feng kembali. Sudah enam bulan sejak ada berita tentang Ye Chen Feng. Yue Ni Chang dipenuhi rasa khawatir, dan dia tidak pernah begitu merindukan seseorang sebelumnya. Semakin Anda kehilangan sesuatu, semakin Anda mengerti betapa berharganya memilikinya, dia masih tidak bisa menghubungi Ye Chen Feng. Dia benar-benar takut dia akan kehilangan Ye Chen Feng selamanya. Rasa sakit yang tak terlupakan itu menjadi semakin intens. Cheng Feng, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Yue Ni Chang dengan erat menggigit bibirnya yang basah, terus berdoa di dalam hatinya. Dia telah berdoa seperti ini hari demi hari selama hampir enam bulan. Tiba-tiba, sebuah kapal yang melaju kencang muncul di depan matanya. Ketika dia melihat sosok buram berdiri di haluan kapal, seluruh tubuhnya bergetar seolah di sambar petir. Perasaan yang datang dari jiwanya memberitahunya bahwa sosok buram itu adalah Ye Chen Feng yang telah dia tunggu-tunggu. Dia kembali. Cheng Feng akhirnya kembali. Dua aliran air mata panas mengalir dari sudut matanya dan menyapu wajahnya yang cantik. Saat Ye Chen Feng kembali, dia menangis dan kemudian tersenyum. Yue Ni Chang melihat Ye Chen Feng, dan mata tajam Ye Chen Feng juga melihatnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng memanggil sayap Raja Wali Emas dan melayang ke udara, meninggalkan aliran cahaya kemasan yang menusuk saat dia terbang menuju Yue Ni Chang dengan kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya. Cheng Feng. Yue Ni Chang dengan ceroboh berlari. Saat Ye Chen Feng mendarat di pantai, dia dengan keras melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan dengan erat memeluk tubuhnya, takut dia akan meninggalkannya. Ni Chang, aku kembali. Aku membuatmu khawatir. Ye Chen Feng dengan lembut membelai rambut Yue Ni Chang yang lembut dan hitam legam dan merasakan tubuhnya yang sedikit gemetar. Dia menundukkan kepalanya di samping telinganya dan berkata dengan nada meminta maaf, jangan katakan apa-apa lagi. Biarkan aku memelukmu dengan benar untuk sementara waktu. Yue Ni Chang dengan erat menyandarkan kepalanya ke dada Ye Chen Feng, merasakan suhu tubuhnya, dan air mata mengalir tak terkendali di pipinya. Setelah beberapa waktu, air mata Yue Ni Chang mengering. Dia diam-diam melirik Ye Chen Feng dan dengan enggan meninggalkan pelukan hangat Ye Chen Feng. Ni Chang, aku punya hadiah untukmu. Ye Chen Feng memandang Yue Ni Chang, yang pipinya agak merah dan memiliki ekspresi yang tidak wajar. Dia tersenyum dan mengeluarkan pedang iblis darah surgawi tingkat rendah yang dia peroleh dari membunuh Raja Pedang Pembantai Darah dan memberikannya kepada Yue Ni Chang. Artefak Langit Tingkat Rendah Yue Ni Chang sangat tercengang saat dia mengelus pola pedang setan darah dan merasakan kekuatannya. Bahkan di klannya, sangat sulit bagi Raja Biasa yang tak tertandingi untuk memiliki artefak surgawi. Ni Chang, apakah kamu tidak tergerak? Ye Chen Feng melihat penampilan bersemangat Yue Ni Chang dan tersenyum. Aku punya harta yang bahkan lebih berharga untukmu. Ye Chen Feng mengeluarkan artefak surgawi tingkat rendah, pakaian pertempuran RO-S yang telah dia perbaiki, dan memberikannya kepada Yue Ni Chang. Baju Pertempuran Artefak Surgawi Tingkat Rendah Merasakan Level Eye Spirit Battle Armor, Moon Raimen mengangkat alisnya dan berseru. Kamu Chen Feng, ahli tingkat apa yang kamu bunuh untuk mendapatkan dua artefak surgawi ini? Yue Ni Chang bertanya dengan bingung. Seseorang yang bisa memiliki dua artefak surgawi jelas bukan ahli biasa. Ayo pergi, kita akan bicara sambil berjalan. Ketika kita melihat Yu Yan, kita akan memberinya sesuatu. Lalu, kita akan kembali ke wilayah Salju Utara dan membalas dendam pada Sekte Api Surgawi. Ye Chen Feng mengambil inisiatif untuk memegang tangan Yue Ni Chang yang lembut dan putih. Dia secara singkat menceritakan pertemuannya di Menara Pembantaian saat mereka berjalan menuju Aliansi Pedagang Tinta Kuno. Meskipun Ye Chen Feng telah menyembunyikan banyak kebenaran, hati Yue Ni Chang dalam kekacauan ketika dia mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah membunuh Raja dari Lantai 3 hingga 5 Menara Pembantaian, lulus semua ujian dari Anulus Diok 9 Naga. Memperoleh gelar Dewa Pedang, dan lolos dari kejaran Raja Pembantaian. Cheng Feng, kamu mungkin benar-benar bisa menjadi seorang Kaisar. Yue Ni Chang berkata dengan penuh semangat. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Itu mungkin saja titik awal saya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan dominan. Ye Chen Feng, yang perlahan-lahan melakukan kontak dengan domain surga, tahu bahwa Kaisar berada di puncak piramida di Benua Duohun. Namun, mereka bukan apa-apa di domain surga. Karena dia bertekad untuk mengejar dao besar, Benua Duohun hanyalah titik awalnya. Ketika Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang tiba di aliansi pedagang tinta kuno bergandengan tangan, Mo Yu Yan dan yang lainnya, yang telah menerima berita itu, sudah menunggu di luar. Melihat mereka berdua bergandengan tangan begitu erat, mata Mo Yu Yan menunjukkan sedikit kecemburuan dan kecemburuan. Cheng Feng, kamu akhirnya kembali dengan selamat. Mo Yu Yan dengan cepat menyesuaikan pikirannya. Kemudian, dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan menunjukkan senyum tipis. Yu Yan, ayo cari tempat yang sepi. Aku punya sesuatu untukmu. Ye Chen Feng memandang Mo Yu Yan, yang mengenakan gaun sutra berwarna hijau giyok. Sosoknya tinggi dan ramping, dan dia bersinar di bawah sinar matahari. Oke. Mo Yu Yan menganggup dan membawa Ye Chen Feng dan Mo Yu Yan ke kamarnya. Yu Yan, ingatlah untuk tidak menyebarkan berita tentang aku pergi ke Chaotic Ocean dan Slatter City. Kalau tidak, aku khawatir itu akan membawa bencana yang merusak ke aliansi pedagang tinta kunomu. Setelah duduk, Ye Chen Feng menyesap teh hijau giyok yang dituangkan secara pribadi oleh Mo Yu Yan untuknya dan memperingatkannya dengan serius. Jangan khawatir, Cheng Feng. Hanya penatua Mei dan aku yang tahu tentang kamu pergi ke lautan Chaotic. Dia tidak akan berbicara sembarangan. Mo Yu Yan menganggup dan meyakinkannya. Itu bagus. Yu Yan, ini adalah hadiahku untukmu. Satu inti jiwa kelas surga, lima inti jiwa kelas bumi, satu cermin pelindung hati peringkat bumi kualitas tinggi, satu pedang frostwood peringkat bumi kualitas tinggi, dan satu jiwa kelas rendah kelas surga teknik dan keterampilan jiwa. Ye Chen Feng mengeluarkan cincin spasial yang telah dia persiapkan sebelumnya dan memberikannya kepada Mo Yu Yan. Cheng Feng, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Mendengar hadiah Ye Chen Feng, Mo Yu Yan sangat terkejut. Nilai inti jiwa tingkat surga saja sudah cukup untuk membuat aliansi pedagang tinta kuno bangkrut. Yu Yan, tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Kembangkan aliansi pedagang tinta kuno dengan baik. Mungkin suatu hari nanti, aku akan bisa mengandalkanmu. Ye Chen Feng tersenyum lembut dan dengan paksa menjejalkan cincin semesta ke tangannya yang lembut. Oke, jika hari itu benar-benar datang, aku tidak akan ragu melewati air dan menginjak api. Mo Yu Yan menggigit bibirnya dan berjanji dengan nada tegas. Ye Chen Feng tinggal di aliansi pedagang tinta kuno selama 10 hari. Dalam 10 hari ini, dia membantu Mo Yu Yan membuka blokir meridiannya dan menyerap inti jiwa tingkat bumi, membangun fondasi kultivasi yang baik. Dia juga membantunya memahami seni jiwa dan keterampilan jiwa tingkat rendah surga. Setelah dalam pelarian selama 43 bulan, yang hampir 1300 hari, Ye Chen Feng telah menembus ke peringkat ke-6 dari alam leluhur binatang mendalam dan sekarang mampu menghadapi kepala raja binatang menentang peringkat ke-3 pada. Dia akhirnya menginjakkan kaki dalam perjalanannya kembali ke wilayah salju utara. Sekte api surgawi, aku kembali. Apakah kamu siap? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!